Baik kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa dua truk tronton yang melaju dari dua arah berlawanan di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Rabu Sabtu pagi maksud kami terlibat tabrakan adu banteng. Selain menimbulkan kemancetan panjang di jalur lintas Sumatera Utara, peristiwa ini juga mengakibatkan satu orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk tronton ini terjadi di jalur lintas Sumatera Utara, tepatnya di kawasan Kualu Selatan Labuan Batu Utara pada Sabtu pagi. Peristiwa ini sendiri berawal saat sebuah truk tronton berplat nomor B9259 PEU yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Diduga akibat sang supir kehilangan kendali, membuat kendarannya oleng dan menabrak sebuah truk tronton pengangkut cat yang datang dari arah berlawanan. Kondisi kedua truk yang rusak berat dan menutup badan jalan mengakibatkan kemacetan panjang hingga proses evakuasi selesai. Akibat kecelakaan ini, seorang pengembudi truk tewas di tempat, sementara tiga orang lainnya luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya benar, di desa Gunung Melayu, kilometer 234-235, Medan Rantau Prapat. Korban supir bok meninggal dunia di TKB. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satuan Lalu Rintas Labuan Batu. Azhar Fendi Manurung, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.